Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 3 Sapu Tangan Penyelamat Aneh benar kejadian ini, diam-diam Yeu Siauliong berpikir sambil berkerut kening. Dari mana mereka tahu kalau kami membawa obat mustika seribu tahun. Padahal kejadian ini amat dirahasiakan. Sementara ia masih berpikir, gadis berbaju hijau itu sudah melanjutkan kata-katanya, sebenarnya kami siap-siap hendak merampasnya di dermaga penyeberangan sungai Tiangkeng. Tak nyana ternyata kalian malah menginap di pesanggerahan Toho Akit ini. Berbicara sampai di sini, tiba-tiba dengan suara lebih keras dan nyaring serunya, sekarang aku telah menjelaskan kepada kalian. Nah, tinggal kamu berdua pilih sendiri jalan kehidupan atau jalan kematian yang hendak dipilih. Kalau ingin pergi dari sini dalam keadaan selamat, lebih baik serahkan pil jinsom seribu tahun itu kepadaku. Wah, seram amat Ejek Yeu Siauliong sambil tertawa, sayang, aku tak pernah takut mati, jadi bagaimana kalau ku pilih jalan kematian saja? Kecil orangnya besar amat lagaknya, HMMM tampaknya susah amat melayani manusia macam kau. Tanda petik. Terima kasih, terima kasih, kata Yeu Siauliong sambil langkat bahu, aku rasa umur nona tak lebih tua beberapa tahun dariku, ditambah pula kau adalah kaum wanita, tak nyana perempuan muda macam kau pun berani merampok orang sayang sekali kau telah salah. Mencari sasaran. Salah mencari sasaran tanya gadis berbaju hijau itu tertegun, jadi perkataanmu tadi cuma bohongan. Tanda petik. Bukan, bukan begitu Yeu Siauliong menggeleng sambil tertawa, aku tak pernah berbohong, apa yang kalian katakan memang sudah betul semua dan tepat, hanya saja meskipun kami membawa sebotol pil. Mustika seribu tahun, yang menjadi persoalan sekarang adalah mampukah kau merampasnya dari tangan kami. Gadis berbaju hijau itu mengernyitkan keningnya, sambil mencabut pedangnya ia menjengek dingin, kalau begitu aku harus mencobanya dulu. Baru saja ucapannya selesai diutarakan, tubuh beserta pedangnya sudah menerjang ke tubuh Yeu Siauliong yang menghadang di depan pintu. Memandang cahaya pedang yang menyambar dadanya, Yeu Siauliong segera bentangkan senjatanya dengan jurus angin puyuh menyapu Seiju untuk membendung serangan itu. Tiba-tiba gadis berbaju hijau itu menarik kembali senjatanya di tengah jalan, sambil mundur dua langkah, ujarnya, aku harus mengajukan pertanyaan dulu sebelum melanjutkan pertempuran denganmu. Kalau tak mampu mengalahkan aku, buat apa bertanya lagi? Huuu benar-benar manusia tak tahu malu. Nona berbaju hijau itu sama sekali tak menggubris sindiran tersebut, kembali tanyanya lantang, benarkah pil mustika seribu tahun itu masih tersimpan dalam saku kakakmu yang berlagak mampus itu? Apa gunanya cerwet terus, kalau tak mampu mengalahkan aku, lebih baik cepat menggelinding pergi dari sini bentak Yeu Siauliong gusar. Baiklah, kata gadis berbaju hijau itu kemudian setelah memutar pedangnya membentuk sebilas cahaya biang lala, kalau kau enggak menjawab, akan ku geledah sendiri saku kakakmu sebuah tusukan kilat kembali dilancarkan. Tra-a-a-ang. Suara bentura nyaring bergema di tengah kegelapan, sepasang pedang itu saling beradu dengan kerasnya. Gadis berbaju hijau itu segera merasakan lengan kanannya menjadi kaku dan kesemutan, badannya tergetar sampai mundur dua langkah. Yeu Siauliong sendiri pun merasakan badannya bergetar keras, untung ia masih sanggup berdiri tegak di depan pintu. Dengan penuh hamarah gadis berbaju hijau itu melotot ke arah lawannya, namun kali ini dia tidak melancarkan serangan lagi. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak berdiri saling berhadapan tanpa melakukan sesuatu gerakan pun. Tiba-tiba Yeu Siauliong mendengar suara lembut berbisik di sisi telinganya, Saudara cilik, tak usah ribut lagi dengan budak itu, lebih baik cepat ajak kakakmu untuk mengundurkan diri dari tempat berbahaya ini. Jelas bisikan itu berasal dari libun yang yang bersembunyi di belakang pintu dan menyampaikan dengan ilmu menyampaikan suara. Selesai mendengar ucapan itu, Yeu Siauliong memandang gadis berbaju hijau itu sekejap lalu bentaknya, kalau tak berani berkelahi, mengapa masih berdiri di situ? Kalau aku tak mau pergi, mau apa kau? Kalau kau tak pergi, biar aku saja yang pergi dari sini. Gadis berbaju hijau itu memandang rekan-rekannya sekejap lalu jengeknya dingini kau yakin punya kepandayan untuk meninggalkan pesanggerahan toho akit ini. Kalau dilihat dari sikapnya itu, mungkin ia sedang menunggu datangnya bala bantuan Yeu Siauliong mengerutkan dahinya. Setelah menyarungkan kembali pedangnya, ia berdiri dengan sikap santai di depan pintu sambil memandangi bunga toho yang tumbuh di hadapannya. Mendadak, sekali melejit, bocah itu sudah melompat ke depan pemilik pesanggerahan lalu dengan gerakan mencengkeram ia tangkap pergelangan tangan kakek itu. Setelah berhasil menguasai musuhnya, baru ia berkata sambil mendengus dingini HMM inilah care yang akan kami gunakan untuk meninggalkan pesanggerahan toho akit. HMM, dia cuma seorang yang tak pandai silat, dan lagi ia tak punya kekuasaan apa-apa, biarpun dibunuh juga tak ada gunanya. Aku akan memaksanya untuk menyerahkan kembali perbekalan serta kuda-kuda kami. Sambil berkata ia kerahkan tenaga dalamnya untuk menggencet pergelangan tangan musuh makin keras, tak ampun pemilik pesanggerahan itu berteriak kesakitan biar begitu ia tak berani mengucapkan sepatah katapun, hanya sinar matanya dialihkan ke wajah nona berbaju hijau itu, jelas sudah nona berbaju hijau itu bukan putri pemilik pesanggerahan. Tiba-tiba gadis berbaju hijau itu menghela nafas panjang, ujarnya kemudian, kembalikan kuda-kuda itu kepada mereka, biarkan mereka pergi dari sini. Tanda petik. Bagaikan menerima firman, cepat-cepat pemilik pesanggerahan itu berseru keras, cuan kecil, lepaskan aku dulu, akan ku perintahkan mereka untuk mengambil kuda-kuda kalian? Baiklah, aku juga tak khawatir kau akan kabur dari sini. Seraya berkata ia kendorkan cengkeramannya. Sambil melemaskan otot-ototnya yang sakit, pemilik pesanggeranan itu memberi perintah kepada pelayannya. Cepat ambilkan perbekalan serta kuda milik cuan kecil ini. HMM, jangan lupa barang-barang milik kakakku, selaya usia Olyong. Sekalipun dia sudah mati, aku tak ingin barangnya berkurang satu pun. Pemilik pesanggerahan itu menganggup berulang kali, selang beberapa saat kemudian dua orang pelayan masuk ke ruangan dengan tergesa-gesa, lalu lapornya, kuda sudah disiapkan, perbekalan juga ada di sini, silahkan tuan kecil periksa dulu. Ye usia Olyong sendiri tak tahu berapa banyak perbekalan yang mereka bawa, tapi ia berlagak memeriksanya dengan seksama, sesudah itu baru bertanya, di mana kudanya? Sekarang kudanya ada di, di. Ia tak berberani. Meneruskan perkataan tersebut hanya sorot matanya. Dia alihkan ke wajah nona berbaju hijau serta pemilik pesanggerahan. Ehem, lepaskan mereka akhirnya nona berbaju hijau itu menganggup maka pelayan itu pun melanjutkan. Sekarang kuda-kuda itu sudah disiapkan di luar hutan tol. Saat itulah libun yang yang bersembunyi di balik pintu mengirim pesannya lagi lewat ilmu menyampaikan suara. Saudara cilik, lebih baik suruh mereka gotong keluar juga peti mati yang berisi kakakmu, letakkan di punggung kuda dan cepatlah pergi dari tempat ini. Tanda petik. Sebetulnya Ye usia Olyong sedang bingung dan tak tahu apa yang harus dilakukan, semangatnya jadi bangkit kembali setelah mendapat petunjuk dari libun yang. Maka dengan suara kerasi yang memberi perintah, kalian gotong juga peti mati itu. Hanya kami berdua tanya kedua orang pelayan itu tercengang, kalian akan kubantu. Dua orang pelayan itu berjalan menuju tepi peti mati dan menggotong dari satu sisi, sedang Ye usia Olyong menggotong dari sisi yang lain, begitu keluar dari hutan. Toh, benar juga, dua ekor kuda telah dipersiapkan di sana. Sesuai dengan petunjuk dari libun yang, Ye usia Olyong meletakkan peti mati itu di atas punggung kuda setelah mengikat semua perbekalannya, baru ia melompat naik ke punggung kuda. Pada saat itulah bayangan manusia nampak berkelebat lewat, gadis berbaju hijau itu sudah menyusul datang sambil bertanya, Apakah kakakmu benar-benar sudah mati? HMM mati hidup adalah kejadian luar biasa, buat apa aku bicara sembarangan? Gadis berbaju hijau itu berjalan menghampiri peti mati, tiba-tiba ia menghantam peti mati itu keras-keras, setelah itu baru ujarnya. Untung dia membawa pil jin somber usia seribu tahun yang berkasiat menghidupkan kembali orang mati, moga-moga kakakmu bisa hidup kembali setelah menelan pil mestika tersebut. Ye U Siao Leong temukan di atas peti mati itu samar-samar tertera bekas lima jari yang terukir nyata, tapi ia percaya penuh dengan kepandaian silat yang dimiliki kakaknya, meski sadar bahwa Nona berbaju hijau itu sudah melepaskan serangan gelap namun hal itu tidak terlalu dipikirkannya di dalam hati. Tanpa membuang tempo lagi dia tuntun kudanya dan bergerak meninggalkan tempat itu. Malam semakin kelam angin berhembus kencang membawa udara yang sangat dingin, Ye U Siao Leong tak ingin berada terlalu lama di situ, ia percepat lari kudanya menembusi kegelapan, entah berapa jauh sudah jarak yang ditempuh, suara air sungai mulai kedengaran dari depannya. Ketika ia alihkan pandangannya ke muka, terlihatlah bentangan air sungai yang amat lebar telah menghadang perjalanannya, ternyata ia telah tiba di tepi sungai. Tiangkeng, saudara cilik, berhentilah sebentar, tiba-tiba terdengar suara teguran yang rendah dan berat bergema dari arah belakang. Cepat-cepat Ye U Siao Leong menghentikan lari kudanya sambil berpaling, tapi ia menjadi amat terperanjat, ternyata Libun Yang yang berada di sampingnya, tanpa ia sempat menyadari kapan datangnya orang itu. Wah ah, cepat nian gerak tubuh orang ini pikirnya. Sementara itu Libun Yang telah berkata lagi sesudah memandang peti mati itu sekejap, kita sudah jauh meninggaikan hutan Toa Hoatin, aku rasa kita tak perlu bersandiwara seperti ini lagi, cepat buka peti mati itu, kita lihat apakah saudaramu telah terluh. Tanda petik. Belum selesai perkataan itu, penutup peti mati di atas punggung kudat tiba-tiba sudah mencelat ke udara. Menyusul kemudian tampak Lim Hon Kim melompat keluar dari peti mati tersebut. Sebagai pemuda yang kurang senang bicara, kali ini pun ia tak banyak cakap hanya ditatapnya Libun Yang sambil manggut-manggut dan tertawa. Biarpun senyuman mulai membentuk di ujung bibirnya, namun tidak melenyapkan kemurungan yang menyelimuti wajahnya. Ada apa tanya Libun Yang agak tertegun apakah kau terluka Lim Hon Kim menggeleng, ia tetap membungkam. Maaf saudara Li, Ye U Siau Liong cepat-cepat menyela, kakakku paling tidak suka banyak bicara. Aku saja yang sudah belasan tahun berkumpul dengannya juga mendapat perlakuan yang sama. Biasanya ia tak banyak bicara, kalau perlupun ia cuma bicara sepatah dua patah kata saja. Aku dapat memaklumi wataknya itu, Libun Yang tertawa, setiap orang memang mempunyai watak aneh yang berbeda. Kalau toh saudara Lim enggan banyak bicara, aku pasti tak akan memaksa. Tiba-tiba Lim Hon Kim menghela napas panjang, selanya, saudara Li, kalau ada persoalan katakan saja sekarang, aku siap mendengarkan. Saudara Lim, kata Libun Yang setelah mendehem beberapa kali. Setelah mengalami sendiri peristiwa yang baru saja berlangsung, tentunya kau mengerti bukan bahwa tuduhanku bukannya tanpa dasar. Lim Hon Kim manggut-manggut, setelah memandang lawan bicaranya sekejap. Libun Yang melanjutkan, semula kukira saudara Lim dan saudara Cilik ini telah celaka oleh perbuatan manusia-manusia kejitohu akit sehingga aku segera memburu datang untuk memberi bantuan. Tapi setelah menyaksikan ilmu silat saudara Lim, baru kusadari bahwa kalian adalah jago-jago tangguh yang tidak membutuhkan bantuanku, saudara Lim, bukan aku sengaja memujimu, tapi beberapa jurus serangan yang kau pergunakan tadi benar-benar hebat, belum pernah kujumpai jago setangguh kau sebelum ini. Lim Hon Kim menggerakkan bibirnya seperti ingin mengucapkan kata merendah, tapi hanya bibirnya yang bergerak tak kedengaran sedikit suara pun yang terucap keluar. Kembali libun yang termenung sambil mengawasi wajah pemuda itu, lalu terusnya. Sebenarnya aku ingin minta bantuan dari saudara Lim untuk menyelidiki siapa gerangan otak di belakang layar Toho Akit. Tapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Mengapa berubah pikiran? Menurut hasil analisisku, meskipun rencana keji yang sedang diatur pihak Toho Akit mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keamanan dunia persilatan, namun mereka tak bakal melaksanakan rencananya dalam waktu singkat. Sebaliknya, saudara Lim telah menempuh perjalanan jauh dengan membawa pil mustika seribu tahun menuju kota Kimling. Aku yakin kau pasti sedang mengemban suatu tugas maha penting bukan? Lim Hon Kim manggut-manggut, sebelum ia memberikan jawabannya, Ye U Siao Leong telah menyela lebih dulu, yaa, kami sedang menuju kuil Ching Im Koan di kota Kimling untuk menghantar obat buat seorang tua, tapi sekarang obatnya sudah hilang, aaai biasanya Toho Akit sudah jarang bicara dan selalu bermuram dua jam, apalagi setelah mengalami kejadian ini, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengannya. Ketua Ching Im Koan ada hubungan yang cukup akrab dengan keluarga ku, bagaimana kalau ku dampingi perjalanan kalian berdua sehingga bila perlu dapat memberikan bantuannya. Aaai, Lim Hon Ki menghela nafas panjang, guruku harus membuang banyak pikiran dan tenaga untuk membuat sebotol Jin Som seribu tahun, bahkan ia sampai terluka parah dan butuh istirahat yang cukup untuk memulihkan tenaganya gara-gara pembuatan obat tersebut, tapi sekarang, aku tak mampu melindungi obat tersebut, bahkan dicuri orang pun tanpa ku sadari, aku benar-benar tak punya muka untuk bertemu lagi dengan guruku. Tanda petik. Tiba-tiba sorot metu, tajam terpancar keluar dari balik wajahnya yang murung, terusnya, biarpun obatnya sudah hilang, tapi aku tetap akan melanjutkan perjalananku menuju kuil Ching Im Koan. Aku harus minta maaf dulu kepada orang tua itu kemudian baru kembali ke lembah Yap Hong Kok untuk menjalankan hukuman. Tanda petik. Untuk sementara saudara Lim tak usah terlalu sedih dan menyiksa diri, menurut apa yang ku ketahui, ilmu pengobatan yang dimiliki ketua Ching Im Koan sangat hebat, lebih baik tunggu saja sampai aku bertemu dengan beliau dan merundingkan apakah masih ada obat lain yang bisa menggantikan, baru kau mengambil keputusan. Lim Hong Kim tertawa hambar, sinar tajam di balik matanya telah meredup, wajahnya kembali nampak murung. Pada saat yang sama Yew Siao Leong telah menurunkan peti mati itu dari punggung kudanya dan membuang ke tepi jalan, kepada Lim Hong Kim ia berbisik. Kebaikan dan kebajikan kakaklah yang menyebabkan kau menderita seperti ini. Kalau menurut pendapatku, lebih baik kita tangkap laki perempuan pencuri obat itu, aku tak percaya dengan siksaan yang berat mereka enggan menunjukkan tempat obat itu disembunyikan. Kalau jejaknya sudah ketahuan, tidaklah sulit buat kita untuk merebutnya kembali. Lim Hong Kim hanya memandang saudaranya sekejap ia tetap membungkam. Aku rasa, kata Libun Yang pula, hal terpenting yang sedang kita hadapi adalah menghadapi manusia-manusia laknat dari pesanggerahan Toho Akit. Aku yakin mereka tak akan melepaskan kalian berdua dengan begitu saja, bisa jadi mereka sedang melakukan pengejaran sekarang, menurut pengamatanku secara diam-diam, dalam dibalik semua ini pastilah seorang jago tangguh yang licik, keji, sadis dan berilmu silat serta ilmu sastra yang tangguh, boleh dibilang matumati mereka sudah tersebar di seantro jagat. Sementara pembicaraan masih berlangsung, tiba-tiba kedengaran suara keleningan perak berdentang memecah keheningan tanpa terasa Lim Hong Kim dan Yeu Siaw Iyong mengalihkan pandangan matanya ke arah asal suara itu, tapi kegelapan malam amat pekat meskipun mereka berdua memiliki ketajaman matu yang luar biasa, tetap tak terlihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Tiba-tiba Libon yang mengeluarkan sebuah sumpritan dari sakunya lalu ditiup kencang-kencang, suara yang terpancar keluar kedengaran jangat nyaring dan menusuk pendengaran Yeu Siaw Iyong jadi tertarik dengan permainan itu, tak tahan tegurnya, hei, apa yang sedang kau tiup? Mungkin burung merpati yang dilepas adikku sahut Libon yang sambil tertawa. Yee, aku pernah dengar cerita ini dari guruku, ujar Yeu Siaw Iyong manggut-manggut katanya di dalam dunia persilatan terdapat sejenis burung merpati yang dapat menyampaikan berita sampai jauh sekali. Belum lagi selesai berkata, kedengaran suara sayap burung membelah angkasa, seekor merpati putih yang besar dan kekar telah menukik turun dan hinggap di atas bahu Yeu Siaw Iyong. Dari bawah sayap merpati itu Libon yang melepaskan sebuah tabung bambu kecil. Dari dalam tabung itu dikeluarkan secari kertas ia segera menyalakan sebatang obor api dan membaca isi surat itu dengan pandangan cepat. Selesai membaca, ia menulis beberapa huruf di balik kertas putih tadi dengan arang, lalu setelah memasukkannya ke tabung bambu dan mengikatnya di sayap merpati, serunya sambil tertawa, bunga putih. Tanda petik. Burung merpati itu pun segera melesat ke udara dan terbang menjauh, Yeu Siaw Iyong coba memperhatikan, tapi ia jadi keheranan ketika tidak mendengar suara keleningan tak tahan tanyanya. Bukankah di tubuh merpati itu diikat keleningan? Mengapa tak kedengaran suaranya? Libon yang segera tertawa, Saudara Cilik, adikku paling suka memelihara pelbagai unggas dan burung, si bunga putih tadi merupakan salah satu burung kesayangan adikku, selain gesit juga amat cerdik, memang di kaki kirinya terdapat keleningan tapi biasanya merpati itu baru mematuk putus tali pengikatnya apabila orang yang sedang dicari tidak ditemukan, dengan begitu suara keleningan bisa memancing perhatian orang yang dicari. Tadi aku telah bantu mengikatkan kembali keleningan tersebut jadi kau tak mendengar lagi suara keleningannya. Wah, sungguh hebat si bunga putih itu Gumam Yeusiauliong sambil menghela nafas, taknya Nadia pun bisa mencari orang, konon, sambil gelengkan. Kepalanya Libon yang menukas. Bagaimanapun cerdiknya toh ia cuma seekor burung merpati, mana bisa dibandingkan dengan manusia. Si bunga putih memang jagoan di antara burung merpati, ia cerdik dan hebat, tapi tidak seperti yang didongengkan orang, bisa mencari orang di tempat jauh. Lantas bagaimana caranya ia bisa mencarimu di pesanggerahan toho akit ini? Ketika hendak meninggalkan rumah, adikku telah serahkan burung merpati itu kepadaku sebagai persiapan kalau perlu digunakan ketika aku tinggal di loteng tiap centai dan menemukan bukti bahwa orang-orang di pesanggerahan toho akit bukan hanya berdagang, lalu dalam beberapa kali penyelidikan menemukan juga gadis-gadis yang menyanyi dan menari di loteng gihang lo serta hui jui lo rata-rata memiliki ilmu silat tangguh, maka secara diam-diam ku kirim pesan lewat burung merpati itu untuk mengundang adikku datang membantu. Aku takut bila sampai terjadi pertarungan di sarang jago-jago tersebut aku tak sanggup menahan diri, siapa tahu tunggu punya tunggu burung itu belum balik juga. Tak disangka baru malam ini ku terima surat jawabannya. Kalau begitu lebih baik saudara li tinggal di sini saja menanti kedatangan adikmu, tukas Lim Hon Kim tiba-tiba. Biar kami berdua meneruskan perjalanan ke Ching Imkoan. Kau tak usah khawatir, kata Libun yang tertawa, dalam surat balasan tadi aku telah mengajaknya bertemu di kuil Ching Imkoan. Ketua Ching Imkoan paling sayang dengan adikku bahkan pernah mewariskan ilmu. Silat kepadanya selain itu adikku amat cerdik, ia menguasai ilmu pertabiban dan pengobatan, siapa tahu kehadirannya justru sangat membantu saudara Lim. Kemudian setelah berhenti sejenak, tambahnya, waktu sudah siang, mara kita melanjutkan perjalanan. Saudara li, tiba-tiba Yeusyao Liong berkata sambil menepuk kudanya. Usiamu lebih tua beberapa tahun dariku, silahkan melanjutkan perjalanan dengan menunggang kudaku. Hahaha terima kasih atas kebaikanmu seruli. Bun yang tertawa, ia segera melangkah ke depan meneruskan perjalanan terpaksa Lim Hon Kim dan Yeusyao Liong menuntun kudanya masing-masing mengikuti di belakangnya, dalam sekejap metu mereka telah tiba di tepi sungai. Ombak sungai nampak menggulung-gulung bagaikan selaksa kuda yang sedang berkejaran sepanjang metu memandang hanya air sungai yang terbentang hingga ke ujung langit sana. Sudah tengah malam begini, dari mana kita bisa mendapat perahu untuk menyeberang? Kata Yeusyao Liong. Tempat ini memang bukan tempat penyeberangan. Jangan lagi di tengah malam begini, biarpun di siang hari juga tak akan menemukan perahu tambang di sini. Pada saat itulah kedengaran suara langkah kaki manusia berkumandang dari kejauhan sana, dengan sigap ketiga orang itu berpaling dan mengawasi datangnya suara tersebut. Tampak dua sosok bayangan manusia berkelebat datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, hanya dalam waktu singkat kedua orang itu sudah sampai di hadapan mereka bertiga. Kedua orang itu adalah gadis-gadis berambut panjang, satu di antaranya tak lain adalah nona berbaju hijau yang pernah tarung dengannya di pesanggerahan Toho Akit tadi, sedang rekannya adalah seorang gadis berbaju biru. Baik usia, paras muka maupun perawakan tubuhnya tak jauh berbeda dengan gadis berbaju hijau itu, hanya dia membawa sebilah pedang yang tersoren di punggungnya. Libun yang tak ingin raut mukanya dikenali dua orang gadis itu, cepat-cepat ia berdiri membelakangi mereka. Sedangkan ia usia uliong sebera menegur sambil tertawa dingin, mau apa kalian mengejar kemari? Dengan sinar metu, tajam nona berbaju hijau itu mengawasi mereka bertiga, kemudian tanyanya, siapa di antara mereka adalah kakakmu? Kedua-duanya ada apa gadis berbaju hijau itu tertegun, serunya tanpa terasa, banyak benar kakakmu. Sudah, tak usah banyak cakap, tukas Yeusiauliong sambil mencabut pedangnya, mau apa kalian mengejar kemari? HMMM ingin minta suatu barang, barang apa? Piljin somber usia seribu tahun? HMMM kalau begitu tanya dulu pada saudaraku ini, seru Yeusiauliong sambil memutar pedangnya. Nona berbaju hijau itu sudah pernah bertarung melawan Yeusiauliong, ia tahu apa yang diucapkan bukan gertak sambal belaka, berbeda dengan gadis berbaju biru itu, ia menjadi amat gusar. Seruet. Pedangnya diayunkan ke muka melancarkan serangan, bentaknya nyaring, kau pingin mampus rupanya dengan jurus gadis langit memutar tombak ia langsung tusuk dada bocah itu. Selapis bunga pedang menyelimuti angkasa, Yeusiauliong segera memutar pedangnya dengan jurus cahaya. Emas bagaikan awan untuk memendung datangnya tusukan itu. Tra-a-a-ang. Di tengah benturan nyaring, tusukan pedang Nona berbaju biru itu sudah tertangkis oleh serangannya, wah, aku pingin hidup sampai 80 tahun, masa disuruh mampus sekarang ejeknya sambil. Tertawa. Di tengah ejekan, pedangnya telah melancarkan serangan balik yang tak kalah dasyatnya, sejak membendung tusukan gadis berbaju biru itu, secara beruntun Yeusiauliong telah melancarkan tiga jurus serangan. Seketika itu juga gadis berbaju biru itu dipaksa mundur sejauh satu langkah. Tampaknya gadis berbaju biru itu sama sekali tak mengira kalau seorang bocah secilik itu ternyata memiliki jurus serangan yang begitu ganas dan kejam. Tak terlukiskan rasa kaget yang menyelimuti hatinya. Cepat dia melirik Nona berbaju hijau itu sekejap, lalu bisiknya. Cici, cepat kau pulang mencari bala bantuan, aku akan mencoba bertahan melawan mereka. HMMM jangan harap kalian bisa meninggalkan tempat ini tukas Yeusiauliong berteriak. Setelah mengatur napas sebentar, gadis berbaju biru itu kembali sudah menerjang ke depan pedangnya. Di babat berulang kali menyerang Yeusiauliong habis-habisan. Gerak serangan yang digunakan gadis itu benar-benar ganas dan aneh, lagi pula dia mulai. Menyerang dengan sepenuh tenaga, tampaknya ia sudah siap-siap beradu nyawa. Boleh dibilang semua sasaran yang di tujuh ujung pedangnya merupakan jalan-jalan darah penting di seluruh tubuhnya. Dalam keadaan begini, sekalipun ilmu pedang yang dimiliki Yeusiauliong jauh lebih tangguh daripada lawannya, tapi untuk mengalahkannya dalam waktu singkat juga bukan suatu pekerjaan yang mudah. Suatu pertempuran sengit pun segera berlangsung, masing-masing pihak berusaha mengerahkan segenap kemampuannya untuk menjatuhkan lawan, tampak cahaya putih menyelimuti seluruh angkasa, selapis kabut pedang mengelilingi tubuh kedua orang itu, sepanjang pertarungan itu berlangsung, nona berbaju hijau itu memusatkan seluruh perhatiannya ke tengah harna, wajahnya nampak sangat tegang. Mendadak terdengar Yeusiauliong membentak keras, cahaya putih yang saling menyambar itu tiba-tiba lenyap tak berbekas, dua sosok bayangan manusia yang semula bergumum pun tahu-tahu berpisah satu sama lainnya. Yeusiauliong berdiri dengan pedang melintang di depan dada, wajahnya amat keren dan serius sebaliknya nona berbaju biru itu nampak bergetar keras sekujur tubuhnya, kemudian ia terhuyung-huyung mundur sejauh lima langkah, pedangnya terlepas dari genggaman, sedang tangan kirinya menekan di atas bahu kanannya yang berdarah. Agaknya gadis berbaju hijau itu sudah menduga kalau rekannya akan terluka oleh pedang Yeusiauliong, sehingga ia sama sekali tidak tercengang, sambil menghela nafas sedih ia berjalan menghampirinya, lalu bertanya perlahan, Parahkah lukamu? Eh, lukaku cukup parah, nona berbaju biru itu manggut-manggut sambil menahan sakit mungkin lengan kananku akan cacat selamanya. Aku mengerti, bahkan aku pun tak sanggup mengalahkan dia, bisik nona berbaju hijau itu sambil memungut kembali pedangnya yang tergeletak di atas tanah. Bersandar di tubuh gadis berbaju hijau itu, nampak nona berbaju biru itu berbisik lagi. Cepatlah kabur menyelamatkan diri, toh kembali ke markas pun tidak mungkin kau bisa hidup. Nona berbaju hijau itu tertawa getir. Aku harus kabur kemana? Met-met mereka tersebar di seantro jagad, biar bersembunyi di ujung langit pun akhirnya toh tertangkap juga. Di tepi sungai yang sepi, kegelapan malam yang kelam, dua orang gadis itu berdiri saling berhadapan dengan air metu. Bercucuran pemandangan ini benar-benar menghibahkan hati, Ye U Siao Leong berpaling sekejap ke arah kakaknya, setelah menyarungkan kembali pedangnya kepada dua orang gadis itu katanya. Kalian boleh pergi. Gadis berbaju hijau itu mengeluarkan secarik sapu tangan untuk membalut luka di bahu rekannya, kemudian sambil menggandeng tangan gadis berbaju biru itu ia berjalan menuju ke tepi sungai. Ye U Siao Leong jadi sangat keheranan, pikirnya, masa mereka berdua akan menyeberang ke tepi seberang dengan berenang. Kalau tidak mengapa menuju ke tepi sungai? Sementara ia masih berpikir, kedua orang gadis itu dengan membusungkan dada telah berjalan menuju ke tengah sungai. Sikap mereka begitu pasrah seakan-akan kematian tidak menakutkan bagi mereka berdua. Nona, tunggu sebentar bentak Lim Hon Kim tiba-tiba, dengan cepat ia melompat ke depan. Begitu cepat gerakan tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas. Dari busurnya, dalam sekejap mati ia sudah tiba di depan kedua orang gadis itu, lalu sekali cengkeram ia tarik kedua orang itu ke tepi sungai. Mau apa kau tegur Nona berbaju hijau itu sambil menoleh ke arah Lim Hon Kim? Perlahan-lahan Lim Hon Kim mundur dua langkah, ujarnya, buat apa kalian berdua mencari mati? Kau tak usah turut campur tapi ketika dirasakan. Ucapan tersebut kelewat tak sopan, buru-buru ia menambahkan. Tidak terbentang jalan kehidupan lagi buat kami berdua, apa salahnya kalau kami mencari mati saja? Lim Hon Kim menghela nafas panjang, 8-90% kehidupan manusia di dunia ini tidak membahagiakan, apalagi Nona berdua cuma gagal memperoleh obat jinso mustika yang sebetulnya sudah kedahuluan dicuri orang. Bagi kamu berdua sama sekali tak ada ruginya, mengapa kalian lantas mengambil keputusan pendek? Apakah kamu berdua tidak merasa bahwa tindakan semacam ini sangat tidak menghargai kehidupan kalian sendiri? Tiba-tiba gadis berbaju biru itu menangis dengan air mati bercucuran, katanya. Kami tak sanggup mengalahkan kalian, berarti selama hidup kami tak punya harapan lagi untuk memperoleh pil mustika itu, daripada pulang ke rumah hanya menderita akibat 3 siksaan, lebih baik mati saja di sini. Apa sih yang kau maksudkan? Tiga siksaan tiba-tiba libun yang menyelah. Kedua orang gadis itu saling berpandangan sekejap setelah manggut-manggut Nona berbaju hijau itu berkata, kami toh akan mati, tak ada salahnya kalau kuterangkan kepadamu, yang dimaksud tiga siksaan adalah siksaan air, siksaan api dan siksaan manusia. Lim Hon Kim bukan pemuda yang suka bicara, bila tak terpaksa ia segan bertanya, begitu juga dengan sekarang walaupun tidak mengerti, dia pun enggan banyak bertanya sambil menggoyangkan kipasnya, Lim Hon yang berkata, dari sebutan siksaan air dan siksaan api, kita tak sukar untuk membayangkan siksaan macam apakah itu, tapi siksaan manusia. Aku belum pernah mendengar sebelumnya, apakah kalian berdua bersedia memberi penjelasan agar menambah pengetahuanku? Tiba-tiba paras muka kedua orang gadis itu berubah jadi merah padam, kepalanya tertunduk malu dan tak. Seorang pun bersedia menerangkan libun yang bukan orang bodoh, dari sikap kedua orang gadis itu ia segera menyadari apa yang dimaksud. Baiklah ujarnya, kemudian kalau kalian segan menjelaskan tak apalah, tapi dunia begitu luas, dimanapun kalian bisa menyembunyikan diri, mengapa kamu berdua tetap putus asa? A-a-a-a-i. Gadis berbaju hijau itu menghela nafas. Panjang, kami saksikan banyak sekali saudara senasib yang mencoba melarikan diri, tapi belum pernah ku jumpai seorang pun di antara mereka yang berhasil dengan cita-citanya. Begitu tertangkap dan dikirim. Balik, penderitaan serta siksaan yang mereka terima sungguh tak terbayangkan oleh siapapun. Tanda petik. Begitu sampai di situ, tiba-tiba ia bergidik dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Libun yang berpikir sebentar, kemudian tanyanya, apa yang harus ku perbuat sehingga kalian berdua melepaskan niat untuk bunuh diri? Katakan saja, asal sanggup pasti akan ku bantu. Nona berbaju hijau itu melirik Lim Hon Kim sekejap kemudian Biru menjawab. Kecuali Tuan itu bersedia menghadiahkan pil jinsom seribu tahun itu kepada kami, dengan begitu kami dua bersaudara baru dapat lolos dari tiga siksaan berat itu. Dengan nama dan kedudukan keluarganya dalam dunia persilatan, pemuda itu mengira kedua orang gadis tersebut tentu minta bantuannya untuk mencarikan tempat persembunyian. Siapa sangka yang diminta kedua gadis itu adalah pil jinsom dari Lim Hon Kim. Lim Hon Kim justru tertawa lebar. Sayang kalian berdua terlambat, pil jinsom seribu tahun itu sudah dicuri orang. Kalau memang jinsom seribu tahun itu telah dicuri orang, mengapa kau masih pura-pura mati? Lim Hon Kim mengerutkan dahinya, dari sakunya ia keluarkan sapu tangan putih, lalu berkata, Setelah memeriksa sapu tangan itu, kalian berdua tentu akan mengerti bahwa apa yang ku ucapkan benar. Setelah menerima sapu tangan itu dan membaca isi surat serta meneliti lambang kupu-kupu dan elang di akhir surat, gadis berbaju hijau itu berkata, Tuan, asal kau bersedia menghadiahkan sapu tangan itu kepadaku, mungkin jiwa kami dapat diselamatkan. Lim Hon Kim tertegun, untuk sesaat ia tak mampu menjawab. Perlu diketahui, pil jinsom seribu tahun itu mempunyai hubungan yang amat besar dengan keselamatan jiwanya, sedang sapu tangan itu merupakan satu-satunya jejak yang bisa menerangkan siapa pencuri obat tersebut bila jejak tersebut sekarang dihadiahkan orang lain, berarti tidak akan kehilangan jejak sama sekali. Menyadari bahwa persoalan ini serius, untuk beberapa saat ia tak mampu mengambil keputusan Nona berbaju hijau itu serahkan kembali sapu tangan tersebut, lalu katanya, Kalau Tuan keberatan, kami pun tak akan memaksa, cuma kami harap kalian jangan menghalangi niat kami untuk bunuh diri lagi. Sambil menggandeng Nona berbaju biru itu, ia meneruskan langkahnya menuju ke tengah sungai, di tengah aliran arus sungai yang begitu deras dan pukulan ombak yang begitu besar, jika kedua gadis itu sampai tercebur ke dalam sungai, niscaya jiwa mereka akan hilang. Nona berdua, harap tunggu sebentar, teriak Lim Hon Kim tiba-tiba sambil mengejar. Tuan, ku mohon biarlah kami berdua bunuh diri, sebab hanya jalan inilah yang bisa menyelamatkan jenazah kami dari kenistaan. Yakinkah kalian berdua bahwa sapu tangan tersebut bisa menyelamatkan jiwa kamu berdua? Tanya Lim Hon Kim serius. Gadis berbaju hijau itu manggut-manggut. Lambang kupu-kupu serta alang yang tertera di akhir surat itu pasti merupakan lambang dari pencuri obat mustika itu, dengan adanya jejak tersebut berarti kami bisa pulang untuk memberi laporan kepada nona kami. Kalau memang begitu, ambillah gunakan untuk memberi laporan kepada nona kalian, sambil berkata demikian Lim Hon Kim menyodorkan sapu tangan tersebut. Nona berbaju hijau itu mengulurkan tangan untuk menerima, tapi sebelum menyentuh sapu tangan tersebut, tiba-tiba ia menarik tangannya kembali sambil serunya, kau sungguh-sungguh akan menghadiahkannya kepada kami. Dengan air matu bercucuran di ia awasi wajah Lim Hon Kim tanpa berkedip seakan-akan tidak percaya. Tentu saja sungguh. Setelah menerima sapu tangan itu, gadis berbaju hijau tersebut segera tertawa gembira, kepada rekannya ia berseru, kita tak usah mati. Tingkah lakunya begitu polos dan kekanak-kanakan. Mendadak libun yang melangkah ke depan menghalangi jalan pergi mereka berdua. Harap nona berdua tunggu sebentar, ada sesuatu ingin kutanyakan kepada nona sekalian. Soal apa? Tadi nona berdua mengatakan harus memberi laporan kepada nona kalian, boleh kutahu apakah nona yang kalian maksudkan adalah pemimpin yang menguasai pesanggerahan Toho Akit. Gadis berbaju hijau itu berpikir sebentar setelah itu baru sahutnya. Kami hanya tahu menjalankan perintah dari nona kami soal apakah dia pemimpin dari pesanggerahan Toho Akit atau bukan, kami sendiri pun kurang begitu jelas. Bila kau memang bernyali, mengapa tidak pergi menjumpainya? Boleh tahu bagaimana caraku menjumpainya? Cari saja liokling di loteng huijui lo selesai berkata cepat-cepat dia tarik tangan rekannya dan Terburu-buru meninggalkan tempat itu memandang bayangan punggung kedua orang gadis itu hingga lenyap di kejauhan, Libon yang menghela napas panjang, dia seperti ingin mengucapkan sesuatu tapi segera diurungkan setelah termenung sejenak dia berpaling dan bisiknya. Saudara Lim, dunia persilatan penuh dengan kelicikan dan tipu musliat, bila kau harus bersikap jujur terhadap setiap orang, bagaimana mungkin kau bisa bergerak dalam dunia persilatan? Lim Hong Kim hanya tertawa hambar, memandang arus sungai yang mengalir dras dia hanya membungkam diri. Libon yang mengerti bahwa pemuda itu memang tak suka banyak bicara, maka soal itu pun tidak terlalu dipikirkan di dalam hati, kembali ujarnya, tampaknya kita tak bisa menyeberangi sungai malam ini. Bagaimana kalau kita menuju ke dermaga penyeberangan usul Yeusiauliong sambil langkat bahu? Libon yang menghela napas panjang, seandainya adikku berada di sini, dia pasti bisa mencarikan akal untuk menyeberangi sungai ini. Berkilat sepasang metelim Hong Kim, dia seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi kemudian niat tersebut diurungkan wajahnya kembali teriak murung. Dan sedih seolah-olah perasaannya sedang diselimuti ke kesalan yang dalam sehingga tidak tertarik oleh persoalan apapun. Tiba-tiba, di tengah gulungan ombak dan arus sungai yang deras, muncul setitik cahaya lampu di kejauhan, tak lama kemudian muncullah sebuah perahu yang amat besar meluncur mendekat. Dengan pengalaman yang begitu luas, Libon yang segera curiga setelah melihat kehadiran perahu itu kepada Lim Hong Kim bisiknya. Saudara Lin, di tengah malam buta begini dari mana datangnya perahu besar itu? Aku rasa lebih baik kita sembunyikan diri. Coba kita lihat dulu apa yang sebenarnya akan terjadi.